Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait ibu kota baru dimana berita memang sudah tersiar sejak lama rencana pemerintah akan memindahkan ibu kota Jakarta ibu kota negara yang ada di Jakarta dipindah ke Kalimantan Timur ini sudah wacana cukup lama dan sekarang mulai akan direalisasikan oleh Presiden Jokowi pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir ini hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten penajam pasar utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur dan yang menarik teman-teman bahwa perpindahan ibu kota baru ini pemerintah akan membentuk sebuah badan otorita yang akan memimpin di ibu kota baru tersebut dan badan otorita itu sedang disiapkan dan yang menarik lagi teman-teman muncul wacana muncul berita muncul isu bahwa salah seorang yang akan memimpin badan otorita yang akan memimpin di ibu kota baru tersebut adalah Basuki Jayapurnama alias Ahok ini wacana yang berkembang di media masa media sosial bahwa Ahok salah seorang yang diunggulkan untuk menjadi calon pemimpin baru di ibu kota baru jadi ibu kota baru nanti yang memimpin itu bukan seorang gubernur bukan seorang menteri tetapi pejabat setingkat menteri dan dia adalah seorang pejabat badan otorita yang akan memimpin ibu kota baru kita lihat teman-teman berita di media online dari CNBC Indonesia Jokowi bakal tunjuk Ahok jadi pemimpin ibu kota baru ini pertanyaan kemudian berita yang lain kita lihat ini kantongi nama pimpinan ibu kota baru Jokowi pilih Ahok pertanyaan lagi kemudian Ahok jadi pemimpin ibu kota baru Pak Jokowi pertanyaan lagi nah teman-teman kalau kita lihat di media online memang Ahok ini diunggulkan namanya untuk menjadi pemimpin ibu kota baru dan coba kita lihat teman-teman berita di media online kabar sosok pimpinan ibu kota baru RI yang berada di Kalimantan Timur semakin liar Basuki Jayapurnama alias Ahok disebut-sebut sebagai calon kuat yang dipilih oleh Presiden Jokowi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lutbismar Panjaitan termasuk yang memberi sinyal itu menurutnya siapa calon pemimpin ibu kota baru akan ditunjuk langsung dan diumumkan oleh Jokowi nanti akan diumumkan Presiden sudah menunjuk yang saya tahu begitu tapi biarlah nanti resmi diumumkan Presiden kata Lutbismar Panjaitan itu teman-teman pernyataan dari Lutbismar Panjaitan yang juga mengatakan bahwa nanti akan ada pejabat yang memimpin di ibu kota baru namanya adalah pejabat badan otorita di ibu kota baru tersebut jadi ini cukup memberikan sinyal bahwa kayaknya kayaknya ini Ahok akan memimpin sebuah badan otorita di Kalimantan Timur jadi memang menurut program bahwa ibu kota baru ini sudah harus mulai dikerjakan di awal tahun 2021 ini sudah harus bekerja dan di tahun 2024 nanti ini ibu kota baru siap untuk ditempati karena memang sudah direncanakan dari sekarang dan 2024 ini sudah bisa menjadi tempat ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur kenapa dikalting? ada pertanyaan kenapa dikalting? satu, resiko bencana minimal baik bencana banjir, kempah bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor yang kedua, lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare nah teman-teman, kalau kita lihat Basuki Caya Purnama saat ini beliau sedang menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina jadi komisaris utama di Pertamina tentu ini adalah pekerjaan yang juga cukup berat yang dikerjakan oleh Ahok nah, oleh karena itu, apakah Ahok nanti ketika memang benar-benar diangkat menjadi seorang pejabat otorita di Kalimantan Timur sebagai pejabat untuk memimpin Ibu Kota Baru akan melepas jabatan yang saat ini diembannya sebagai komisaris utama karena saya melihat ini sama-sama pekerjaan yang memerlukan pikiran, waktu, tenaga yang cukup ekstra jadi kalau menjabat dua-duanya, saya pikir ini tidak efektif satu sisi menjabat di komisaris utama di Pertamina satu sisi menjadi pejabat di otorita Kalimantan Timur nah, saya juga berpikir bagaimana Pak Ahok ini kalau yang benar menjadi pejabat otorita sebaiknya mundur dari Pertamina karena Pertamina itu kan sebuah perusahaan besar perusahaan badan usaha milik negara yang cukup luar biasa yang ini adalah banyak dibutuhkan oleh seluruh masyarakat rakyat Indonesia jadi memerlukan orang yang pertama tepat orang yang bekerja keras dan orang yang punya waktu jadi jangan sampai rangkap jabatan yang sama-sama tidak fokus jadi memang sebaiknya Pak Ahok jika benar, nanti ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi pejabat otorita di Ibu Kota Baru sebaiknya mundur dari Pertamina nah, teman-teman, ini ada juga berita dari kumparan.com ini ada berita bahwa Ande Rosyade ini minta Ahok mundur dari Pertamina jika pimpin otorita Ibu Kota Baru nah, ini sependapat dengan saya Ande Rosyade juga minta kalau benar Ahok menjadi pejabat otorita sebaiknya mundur dari Pertamina karena lagi-lagi ini akan terjadi rangkap jabatan jika Ahok nanti kalau diangkat menjadi pejabat otorita di Ibu Kota Baru akan rangkap jabatan di Komisaris Utama Pertamina ini yang banyak orang disoroti kemudian Ande Rosyade juga mengatakan itu kewenangan Pak Jokowi kita harus mati kalau ingin mengangkat Pak Ahok menjadi kepala otorita Ibu Kota Baru mungkin Pak Presiden menganggap Pak Ahok memiliki kompetensi dan pengalaman kan sebelumnya jadi Bupati dan Gubernur Bujar Ande Rosyade ini juga referensi teman-teman bahwa Ahok memang punya kompetensi pengalaman menjadi Gubernur dan menjadi Bupati walaupun Gubernurnya yang kemarin ini tidak sukses karena dikalahkan oleh Pak Anies Baswedan kita lihat teman-teman gambarnya kalau kita lihat ini antara Jokowi dan Ahok ini sangat akrab jadi memang pertemanan perjabatan antara Pak Jokowi dan Ahok ini sudah tidak dirahukan lagi kayaknya ini cocok untuk menjadi pejabat otorita di Ibu Kota Baru kemudian kita lihat teman-teman ada gambar berikutnya yang juga cukup menarik ini teman-teman ini ada Pak Jokowi ini ada Gubernur Esran Nur ini melihat kawasan calon Ibu Kota Baru nah seperti ini seperti di pegunungan teman-teman ini adalah salah satu calon Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait rencana pemerintah membentuk badan otorita yang akan memimpin di Ibu Kota Baru dan rumor atau kabar yang beredar bahwa Ahok ini diisukan atau menjadi diunggulkan untuk menjadi pejabat di lembaga otorita yang akan memimpin di Ibu Kota Baru tersebut nah sekarang teman-teman bagaimana pendapat teman-teman terkait berita hari ini terkait isu atau berita bahwa Ahok ini bisa jadi menjadi pejabat di otorita Ibu Kota Baru teman-teman sepakat atau tidak silahkan tulis di kolom komentar bawah ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati